Intro Saluhum, sedara renungan singkat Kali ini saya ambil dari kitab Keluaran fasal 3, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12 Yang bercerita tentang Nabi Musa Dikatakan di dalam kitab Keluaran fasal 3, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12 Seperti ini Tetapi Musa berkata kepada Tuhan Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun Dan membawa orang Israel keluar dari Mesir Lalu firmannya, bukankah aku akan menyertai engkau? Nah saudara, untuk renungan singkat ini saya beri judul Aku bukan siapa-siapa Aku bukan siapa-siapa Aku bukan siapa-siapa Ini maksudnya Nabi Musa Yang menolak Atau berdalih Supaya tidak Disuruh oleh Bapak Yahweh Atau Tuhan Untuk memimpin Bani Israel keluar dari Mesir Nah Ada beberapa hal Ada dua hal Setidak-tidaknya Yang kita boleh dapat dari Nats tadi Yang pertama tadi ada penolakan Dan yang kedua Bagaimana Tuhan menjawab Kenapa Musa menolak? Nah tentu ini menunjukkan Ada Rasa Rendah diri Sebenarnya Ada rendah diri Atau tidak percaya diri Nah ini bisa mengingat Musa yang pernah Membunuh Bangsa Mesir Yang mengawas Bangsa Atau Bani Israel Ketika menjalankan Kerja paksa Sebenarnya Musa ini Seorang yang luar biasa Dari beberapa hal Dia pernah Masuk Di dalam keluarga kerajaan Ketika Dia akan menjadi Anak Dari seorang Putri Hiraun Tentu Kalau keluarga kerajaan Banyak hal diajari Ya baik Pengetahuan Juga Seni susastra Dan Bela diri Juga ketenteraan Jadi tidak salah Kalau mengatakan Musa itu sebenarnya Seorang jenderal Seorang juga penyair Seorang yang Pintar Akhli bela diri Buktinya apa? Ya sekali Tekuk aja Pengawas Kerja paksa itu Yang adalah Orang Mesir Mati kan? Nah Itu bukti Itu bukti Tetapi kemudian Dia menolak Itu ya Seperti saya katakan Mengat Dia lari Dari Tanah Mesir Kemudian Selama beberapa Tahun Empat puluh tahun Menjadi Penggembala Tentu Beberapa hal Yang diketahui Selama ini Bahkan Saya katakan Ilmu bela diri Tentu bisa hilang Tidak ingat Apalagi Pengetahuan Pengetahuan teknis Juga termasuk Seni Seni Susastra Nah Itulah penolakan Dasarnya penolakan Dari seorang Musa Merasa rendah diri Tidak percaya diri Nah dikatakan Di dalam kitab keluaran dua ini Musa sudah tahu Akan panggilan Tuhan Sebenarnya Di dalam keluaran dua Musa sudah tahu Akan panggilan Tuhan Lalu ia Berusaha Untuk Bapak Percaya diri Sudah berusaha Sebenarnya Musa tidak yakin Kepada dirinya sendiri Juga dalam ini Kepada Tuhan Yang menengat ingat Apa yang Pernah Dialaminya Ketika berada di Tanah Mesir Nah Sebenarnya Hal ini Tidak salah ya Mula-mula Percaya diri Ya Tetapi Kemudian Ada hal yang Penting Diingat Kemudian oleh Musa Wah Saya sudah Prama Melakukan pelanggaran Jangan-jangan Jangan-jangan Jadi ya Pendirinya Nah itu yang pertama Yang kedua Jawaban Tuhan Tuhan mengatakan Bukankah aku akan Menyertan kau Nah ini sebenarnya Ada jaminannya Garansi Dari Tuhan Mula dikatakan Tuhan pasti Pertanggung jawab Dengan Apa yang diperintahkan Kepada Yang diutusnya Yang dipanggilnya Untuk melakukan Kehendaknya Dengan jawaban ini Sebenarnya Dengan jawaban Tuhan Menunjukkan Memang Musa itu Bukan siapa-siapa lagi Pada saat itu ya Bukan siapa-siapa lagi Dan Kemudian Tuhan memberikan Jaminan Kalau Kau Kalau kamu Kamu pasti berhasil Dan itu Di dalam Perjalanannya Memang terbukti Penyertan Tuhan Terhadap Musa Sehingga Kau Berhasil Membawa keluar Ban Israel Dari Tanah Mesir Nah Tuhan membuktikan Penyertaannya Ya Dengan beberapa Tanda-tanda Yang diberikan Kemudian Oleh Tuhan Kepada Musa Nah Dua hal itu Ya Bagi Seorang Pelayan Ya Bagi seorang pelayan Ada kalanya kita juga Merasa tidak mampu Merasa Tertolak Tapi Kalau kita Menyandarkan Menyerahkan Bahwa Yang kita lakukan itu adalah Pelayanan Tidak ada maksud lain Selain daripada itu Tuhan pasti menyertai Tuhan pasti memberikan Kemampuan Untuk Kita boleh melakukannya Ya Siapakah kita sebenarnya Tidak ada apa-apanya Tetapi Ya Tuhan pasti Kemudian memberikan Kepada kita Kemampuan Kemampuan Untuk Bisa melayani Dia Dan Itu semua Ditujukan Untuk kemuliaan Bagi namanya Bukan untuk Kehormatan Diri sendiri Bukan untuk Kebanggaan Diri sendiri Bukan untuk Supaya Dikenal oleh Banyak orang Bukan itu Tapi kalau Tuhan sudah Memanggil Menyuruh Ya Tuhan pasti Memberikan Kepada Kita Kepada orang Yang disuruhnya Jaminan Bahwa kita Mampu Melakukannya Yang disuruhnya Itu terpujilah Bapak Yang disini Suha'u Hesia Haleluya Amin Terima kasih